halo assalamualaikum hari ini mau punya cerita pengen membagikan kreasi cemilan enak dari buah pisang pengen tau pisang ini mau dimasak apa langsung simak videonya oke langkah pertama siapkan buah pisang boleh pisang apa aja ya saya pakai pisang candi disini udah kematangan tapi gak masalah dalamnya masih bagus ya langsung aja dikupas kemudian kita sisihkan musik 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 oke selanjutnya pisang kita belah menjadi dua musik 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 lalu kita sisihkan dulu musik 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 basil musik selanjutnya kita goreng pisang yang udah dipotong-potong tadi ya musik hingga setengah matang musik 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 oke kemudian kita sisihkan ya udah matang kita angkat dan tiriskan dulu ya temen-temen ini dia hasilnya selah matang selanjutnya kita masukkan dalam wajan ini ada gula merah saya pakai kurang lebih 5 senok makan yang udah disisir ya gula pasir saya pakai 2 sendok makan kemudian garam 1,4 sendok teh lalu kita tambahkan air saya pakai kurang lebih 150 ml ya kemudian rebus hingga tercampur merata dulu seperti ini masak terus dalam api kecil hingga mengental ya selanjutnya kita masukkan pisang yang udah digoreng tadi ya temen-temen masak dalam api kecil hingga tercampur merata ya oke udah lumayan mengental bisa dilihat sudah membentuk karamel ya aromanya wangi banget dan ini sangat menggugah selera pisang karamel setelah mengental kita boleh angkat dan sajikan sangat simpel banget dan mudah banget cara membuatnya pisang karamel yang enak banget ala mau punya cerita ini rasanya manis legit dan pisangnya tuh enak banget lembut oke sangat mudah banget kan cara membuatnya semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa terus pantengin channel mau punya cerita karena disini kita akan bagikan resep jajanan, ide bisnis, ide jualan dan informasi yang bermanfaat lainnya jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat aktifkan terbaru dari mau punya cerita dan jangan lupa kunjungi blog reaksi mau punya cerita ya karena disitu kita akan tuliskan pusep detailnya terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum